Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada seperti biasa sebelum lanjut yang belum subscribe silahkan di subscribe channel yang paling mantap ini kawan baik disini saya akan menyampaikan statement pangdam ya pangdam empat diponegoro majenteni rudyanto ya terkait masalah jeneral suharto ya disadir dari CNN Indonesia jadi ini bisa juga dibaca beritanya di media onlinenya CNN Indonesia kawannya dengan judul pangdam diponegoro minta jasa besar suharto dihormati semarang CNN Indonesia panglima komando daerah militer empat diponegoro mayor jeneral teni rudyanto menyebut presiden kedua republik Indonesia suharto harus tetap dihormati beliau berjasa besar kepada Indonesia kita jangan lihat itu masa lalunya melihatnya ini adalah sejarahnya semua pemimpin Indonesia berjasa kalau tidak ada pendahulu kita kita enggak akan jadi seperti ini enggak usah mempermasalahkan permasalahan yang enggak perlu dipermasalahkan lah tutur panglima kodam empat diponegoro majenteni rudyanto usai upacara hut TNI ke-76 di markas kodam empat di Ponegoro Watugong Semarang selasa 5 Oktober 2021 majenteni rudyanto pun menyempatkan diri melakukan siarah ke makamnya jeneral besar suharto di Astana Giri bangun Kabupaten Karanganyar Senin 4 Oktober 2021 didampingi kapolda Jawa Tengah irjen dan polisi Ahmad Lutfi majenteni rudyanto juga melakukan siarah ke makam panglima besar jeneral sudirman di Yogyakarta Hai nyekar itu kan tradisi dari sebelum-sebelumnya jadi seluruh presiden Indonesia kita siarah tidak ada politik atau apa itu tradisi turun-temurun setiap hut TNI kita melakukan siarah di tempat mantan presiden Indonesia yang meninggal yang kedua di tempat panglima besar sudirman tambah majenteni rudyanto sebelumnya sosok paharto sempat disinggung dalam pernyataan yang tak terbukti kebenarannya dari mantan panglima teknik Gatot Nurmantio beliau melempar isu bahwa paham komunis sudah masuk ke militer sehingga banyak patung suharto di beberapa tempat hilang padahal patungnya masih tegak berdiri di sejumlah tempat seperti di museum HM suharto argomulyo sedayu bantul die dalam sejarah versi orde baru suharto yang mengklaim dirinya sebagai bapak pembangunan dianggap sebagai sosok sentral pembasmi PKI namun sebagian sejarawan dan kemudian dokumen intelijen asing menyebut bahwa Desmilin General memanfaatkan momentum-moment pemberontakan itu untuk mengambil ahli kekuasaan nah demikian saudara ku berita dari CNN Indonesia saya sudah bacakan ya saya sudah bacakan beritanya dari CNN Indonesia ini ada beritanya itu mana dia itulah tadilah beritanya lah itu ya kan nah ini boleh tanya nih biar kalian tahu lah itu saya ambil dari CNN Indonesia ya nah ini dia ini ini ya ini ada nanti silakan saudara ku setelah itu diberikan tanggapannya nah nah ini ini kawannya dari CNN Indonesia ya pandan diponegoro minta jasa besar nah itulah baik kita bahas dulu ini kawan baiklah saudara-saudara ku sebelum saya tanggapi saya berpesan dulu kepada teman-teman saudara-saudara semua yang ada di channel gua ini karena pastinya ada produk kontra lah ya saya hanya berpesan agar pada saat menyampaikan pendapat tolong hindari kata-kata hinaan cacian makian hari merendahkan atau meremehkan disini saya mengajak kepada saudara-saudara ku ya Pak Harto ini adalah salah seorang putra tuh baik bangsa yang merasakan namanya revolusi fisik untuk melawan Oh penjajah ya waktu itu kalau dilihat fotonya disini itu di belakangnya General Sudirman yang sedang hormat itu nah itu Pak Harto tuh yang baju putih itu ya yang di belakangnya General Sudirman ini karena ada nih fotonya nih kuperlekan ya ini kan General Sudirman nih nah di belakangnya tiap Harto lah nah itu ya Pak Harto nah kemudian ini saya lihat ada juga bagus gambarnya maka aku ambil dia eh punyanya ini Pak Harto nih ah Young Swarto pemula Swarto making of soldiers 1921 1945 ini Swarto nih ya dulu dia masuk peta ya waktu itu ya oke ini General Sudirman nah ini pangdam ya ini pangdam sama kepolda nih dipandang sama kepolda ya ini pangdam sama kepolda jadi kepada saudara-saudara ku disini saya hanya mengajak kepada kita semua yang generasi sekarang ya kita ambil setiap apa yang positif apa yang positif dari para pendahulu kita karena bagaimanapun ya General besar Sudirman General besar Suharto ya Bung Karno adalah putra-putra terbaik bangsa di masa itu yang terus berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan yang tentunya dengan kelebihan masing-masing jadi kalau kita mencari kesalahan setiap pemimpin saya disini katakan bahwa tidak ada pemimpin yang sempurna tidak ada yang manusia yang sempurna maka kita generasi sekarang apa yang terbaik diantara para pemimpin ini kita lanjutkan kawan kita lanjutkan ya Nah kita lanjutkan daripada ini bangsa ini capek saja kita terpecah belah ya karena apapun ceritanya Pak Harto ini weh sangat berjik sangat ikut berjasa sangat besar termasuk pada saat serangan umum 1 Maret di Jogja yang selama 6 jam dipimpin oleh General Suharto waktu itu Kolonel Komandan Brigade beliau yang pimpin langsung nah apa efek daripada serangan umum 1 Maret selama 6 jam di Jogja efeknya adalah mata dunia internasional terbuka PBB akhirnya mengatakan Indonesia masih ada nah waktu itu kan Belanda dan sukutunya bilang Indonesia sudah tidak ada tentara sudah tidak ada General Suriman dengan pasukannya itu adalah ekstremis ekstremis pengacau pengacau dibilangnya begitu namun ternyata serangan umum 1 Maret yang yang disusun oleh General Besar Suriman dan dilaksanakan oleh Pak Harto waktu itu membuka mata dunia dari situlah Indonesia semakin disorot dunia pada akhirnya Bung Karno dilepas oleh Belanda maka terjadilah ekompresi meja bundar nah ini kawan jadi kita juga ucapkan terima kasih kepada pangdam pangdam empat diponegoro Maizinte Nurdianto yang telah mengingatkan kita terus tentang ya bagaimana kita menghargai menghormati jasa-jasa para pendahulu kita dan kita doakan mereka semua yang sudah pendahulu kita para pahlawan kita baik General Sudirman Pak General Suwarto Bung Karno dan seluruh pendahulu kita para pahlawan Bung Tomo para kiai-kiai kita para ulama toko-toko agama lain dan seluruh yabu yang berjuang mempertahankan kemerdekaan di masa lalu kita doakan semuanya agar mereka semua dimaafkan segala dosa-dosanya dan diampuni segala dosa-dosanya dan diterima segala amal ibadahnya terima kasih kawan tetap semangat jaga persatuan Indonesia NKRI harga mati ya Pancasila idul di negara kita salam hormat buat semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera buat kita semuanya selamat menikmati